Pada hari ini, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2019, Komunitas Keputus Daya Pengandau Talawang, Mudamata, telah hadir di salah satu lokasi situs kejadian budaya Kompeten Gunung Mas. Saat ini, di depan kita adalah kuburan dari Tamanggung Panji. Di sebelah belakang, ada kuburan dari Damang Sangkurun, Damang Inin. Mereka adalah tokoh-tokoh perjuangan pergerakan bangsa Indonesia yang ada di Kalimantan Tengah yang aktif berjuang membela Putus Dayak, membela bangsa negaranya melawan penjajahan kolonial Belanda. Pada zaman dahulu, Tamanggung Panji beserta kawan-kawannya adalah pendiri lebu kolakurun yang pada saat itu disebut sebagai lebu tumbang korun. Sebagai wujud perhatian dan penghormatan kepada jasa-jasa para pahlawan yang telah aktif memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan khas kar dan martabat. Komunitas Putus Dayak, Manda Telawang, mencoba untuk menunjukkan kepeduliannya, untuk menjaga, merawat, memperhatikan, menestarikan, dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Komunitas Putus Dayak hadir untuk kita semua, dari, oleh, dan untuk anggota. Demikian yang bisa kami sampaikan. Pagi ini kita sedang menyambersikan kuburannya pahlawan juga, pahlawan orang Dayak di Kecematan Kurung, Kebeten Gunung Mas. Namanya Temanggung Kanji. Kali ini dikatakan oleh ibu, 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 ibu Rusanche Lawitsera. Ini ketua dari Kuda Mata, Kebeten Gunung Mas. Namanya, Sirion. Sirion Waisarbuling. Saya saudara juga, nih. Deddy. Teman, teman paling ganteng, tuh. Kami sedang ini, membersihkan kuburan pahlawan ini, ini dia. Masuk situs budaya. Banyak-banyak kuburan dari saudaranya beliau. Ini, mungkin di sini sudah puluhan tahun belum dibersihkan oleh, sekarang komunitas utus Dayak Mandau Telawang sudah membersihkan semua daerah sini. teman-teman dari ini, yang ganteng-ganteng banyak nyakit, ya. Ini teman yang paling ganteng, ya. Tidak biasa kalau berdekaan. Nah, ini juga teman balap di ganteng, kecil. Ini guru juga, nih. Salah satu guru di Desa Telep Nyatu. Itu dari kegadaian, teman kita juga. Ya. Yang satu itu dari Dina Pendidikan. Ya. Yang di sampingnya dari Purun Sebrang. Cuncun, Om yang ini salah satu penentu titik koordinat juga, nih. Dari Dinas Pendidikan. Mas, bisa, Pak, bisa kasih pesan-pesannya sedikit, ya? Ya. Yang satunya itu dari Dinas Komimpo. Kenalkan, Mas, namanya. Mardoh. Mardoh. Oh, Mardoh. Salah satu pejuang juga, nih. Pejuang Utus Dayak juga, nih. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 20, tanggal 30 Oktober tahun 2019, kami dari Komunitas Utus Dayak Mandau, Talawang, bekerjasama dengan rekan-rekan dari Dinas Pendidikan dan Kebedaan Kabupaten Inggru Rumah, telah hadir di Desa Kuala Turun ini, di daerah Turun Ngaju, pada salah satu objek situs jagar budaya Tamang Guru Pandi yang ada di Kuala Turun dengan didampingi oleh salah satu orang dari ahli waris, keluarga, juru pelihara yang ada di sini. Maksud dan tujuan kita adalah mencoba untuk mengenang kembali sejarah perjuangan beliau di dalam mendirikan kampung Kuala Turun ini, Tumbak Koron, desa Tumbak Koron ini pada zamannya dahulu sebagai cikal bakal dari berdirinya Ibu Kota Kuala Turun, Gunung Mas. Apalagi tidak lama lagi kita akan memperingati Hari Pahlawan Pertanggung 10 November. Inilah kiprah kita untuk mencoba mencintai sejarah perjuangan bangsa kita, mencoba untuk melestarikan nilai-nilai adat dan budaya yang ada di Kuala Turun, di Gunung Mas ini. Itu tujuan kita. Pak, ada enggak harapan ke depan untuk diperbaiki salah satu situs bersejarah ini, Pak? Harapan kita tentang keberadaan situs jagar budaya ini. Semoga di tahun-tahun depan dan tidak lama lagi ada perhatian dari pemerintah Kepatian Gunung Mas untuk ikut serta menunjukkan kepeduliannya, menjaga, merawat, dan melestarikannya keberadaan objek situs jagar budaya ini. Pak, ini juga sekitar berapa tahun ini keburan yang tidak di... Tidak di... Dua abad. Perbaikilah. Kuburan ini sudah ada sudah lama sekali pada tahun sekitar 1875 Kepatian Gunung Panji ini sudah dikebumikan di sini. Nah, pada dulu sampai sekarang memang seperti inilah keberadaannya. Malah dulu itu lokasi ini memang yang disembunyikan dari keberadaannya dari penjajahan kolonial Belanda sebab dia termasuk salah seorang tokoh perjuangan pergerakan yang sangat ditari oleh kolonial belanda sehingga sehingga lokasi ini sangat tidak siapkan baru sekarang berkumpul keberadaan lokasi ini. Itu sebabnya. Jadi, ya, seperti inilah keadanya. Makanya kita sekarang berusaha untuk menjaga, merawat, menestarikan, menjaga, dan mengangkat kembali milah-milah dan sebagainya supaya dia bisa lebih diperhatikan dan menestarikan kembali. Kak, bisa ceritakan sedikit jarang dan menurutmu ini? Di era seribu akhir seribu 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 berasal dari daerah Kapuas Pilir datang ke daerah Kakayan Ngaju ini dulu. Untuk bermungkin di sini mereka eksodus tidak karena pada awalnya dulu kalau kita ingat di era awal gereja dayak etangalis itu tidak lepas dari sejarah misi-misi gereja pada awalnya dulu pada kapu gereja itu bukan dayak mereka dibunuh oleh orang-orang dayak ada penolakan akhirnya pemerintah pemerintah yang berlari pada saat itu ada jam teose membunuh mereka mereka yang ada di sahai ada kapuas pirir lari ke dalam salah satunya adalah belian datang datanglah ke sini bersama teman-temannya sungguh bapak bapak yang terbindu di sini ada teman-teman perjuangan berjuangan mereka akhirnya bersama-sama mendirikan sebuah perkampuan ditumbang snek koron akhirnya tumbang koron namanya kemudian beberapa waktu akhirnya beralih nama menjadi tumbang koron kuala koron itulah cikal bakal berdirinya kuala koron sebagai berkata kompeten gurung artinya bapak semangun pahir ini adalah salah satu pendiri kuala koron sebagai istri kuala koron kuala koron kuala koron melai buku pahir wadah beliau ini agama aslinya awalnya adalah terkaren sebagai agama asli orang dayak pada masa lalu di zaman era penjajahan belanda kerana beliau aktif dalam pergerakan melawan penjajahan belanda saking bencinya dia terhadap belanda dan agama keyakinan orang belanda dan terhormat itu tidak menghasilkan jadi akhir-akhir akhir-akhir beliau beliau menjadi mu'alab sebelum beliau meninggal dia menjadi mu'alab mengakui dirinya seorang islam baru beliau menembuskan laku beropo 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 misi dari teman-teman ini adalah menjaga melestarikan adat istiadat semibudaya dan penindahan jalan berulur yang ada di kabupaten ini sebagai wujud perhatian dari komunitas ini sebagai salah satu organisasi masyarakat yang baru berkembang dan ada di ini untuk lebih menunjukkan kepedulian, kesintaan terhadap adat istiadat sejarah budaya kita membuat empat selamat menikmati orang kiri amun bangsa helio koroy luno awli dia tau belanda menyeret aja koroy sumbang pege selup tangi peka luno koroy luno bahasa udara anak aku kayu uji kerja selamat ketika tanya ketika kiri 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 Terima kasih.